Yossa, kembali lagi di kakoi nimek Ada hal menarik lainnya yang ada di One Piece chapter 1126 yang ingin saya bahas Pertama, soal nasib Gap Entah bagaimana mengatakannya, kondisi Gap saat ini sangat menarik Dirinya dirantai dengan sangat brutal, bagaikan menahan sebuah ors Tapi, dibalik rantai yang banyak itu, di satu sisi yang sama Kita melihat yang sangat tidak disangka Kalau tubuh Gap juga telah diobati dengan perban yang cukup banyak Entah apakah ini menjelaskan bajak laut lebih bermoral dibandingkan dengan Merin Ataukah ada maksud dibalik semua ini Yap, beberapa fans yang masih yakin kalau Kuzan masih berada di bawah Merin Terus berharap kalau ini adalah akal-akalannya Kuzan Bahkan dulu fans sampai berteori bahwa Smoker membawa Gap di dalam suatu peti Dimana, ini mungkin terjadi, ya mungkin saja Dan saya juga sempat berpikir searah seperti itu Karena pada chapter 1126 itu juga Tits atau Kurohige hanya dikabarkan melalui ucapan saja Jadi ada kemungkinan Kuzan berbohong disini Maksud saya, Tits atau Kurohige sendiri belum melihat secara langsung dengan dua biji matanya itu Kalau Gap ditahan Sehingga kondisi Gap saat ini yang telah diperban itu Banyak fans yang bilang sebenarnya Gap tidak berada di tahanan saat ini Tetapi kita juga harus lihat faktanya Bahwa Gap dikenal dengan orang yang jujur dan belak-belakan Apa yang keluar dari ucapan Gap itu adalah suatu kenyataan dan juga rasa jujurnya Gap adalah orang yang ceplos-ceplos Dimana ini dibuktikan saat dimana dia menyebutkan soal ayah Luffy Atau bahkan mengatakan idiot kepada Tenryubito Dan pada sebelumnya Gap berbicara kepada Kuzan Gap memohon agar dia yaitu Kuzan kembali ke Merin Yang mana dari ucapan Gap tersebut bisa dipastikan dan harusnya valid Kuzan sudah tidak ada hubungan lagi dengan Merin Apalagi Smoker juga mempertanyakan status Kuzan pada saat itu Artinya Smoker pun tahu kalau Kuzan bukanlah bagian dari Merin lagi Bahkan Kobe yang anggota SWAT juga mengatakan demikian Artinya Kuzan bukanlah anggota SWAT Jadi harusnya hanya ada skenario terburuk disini dengan kemungkinan presentasinya mencapai 80% Tapi men kenapa diperban? Jawabannya simple Dimana Kuroge Pirate tidak ingin Gap mati Karena Gap masih bisa digunakan sebagai benda yaitu alat negosiasi Dan syaratnya Gap tidak boleh mati Dan apa sih yang akan dilakukan oleh Kurohige kepada Gap? Jelas hal yang sama tetap akan dilakukannya oleh Kurohige yang sebelumnya ia lakukan kepada Kobe Yaitu sebagai kartu negosiasi Dan Pizarro juga mengatakan kalau nilainya meningkat daripada sebelumnya Tapi ada skenario menarik lainnya bahwa Gap ini bisa menjadi suatu media flashback Gap Fale dimulai Dimana kalian benar jika Kurohige tahu atau mengetahui kalau kemampuan puding adalah membaca memori atau melihat memori Dengan mengetahui apa yang terjadi saat Gap Fale saja Itu mungkin akan menguntungkan Kurohige Bayangkan saja jika Kurohige mendapatkan footage kegelapan pemerintah dunia atau mungkin celah dari pemerintah dunia Itu benar-benar akan membahayakan dunia saat ini Terutama bagi world government Dan pastinya itu akan membuat dunia tambah kacau Dan Gap akan dimanfaatkan untuk itu Dan skenario paling buruknya adalah Kurohige melalui puding akan memanipulasi memori yang dimiliki oleh Gap itu Agar dimana Gap tidak ingat atau tidak tahu kalau dia adalah Merin Yap, role puding di bajak laut Kurohige saat ini Selain digunakan sebagai untuk membaca poneklip Puding adalah editor CapCut Dan jika law itu terjadi sebenarnya sudah tidak ada harapan lagi untuk Gap Jika pun ada harapan itu pasti kelemahan daripada boy bisnya puding Tapi jika Gap membernya hilang Kalau dia adalah Merin dan melupakan semua hal itu Menurut kalian hal apa yang akan ia lakukan Dan apa yang akan direncanakan oleh Kurohige untuk itu Kemudian hal menariknya adalah soal rencana revolusioner army Dimana dragon kini sudah bertekad akan bergerak untuk menghindari peperangan merebutkan wilayah lebih tinggi untuk tinggal Tapi sebelum itu rencana revolusioner army sebelumnya yang dipantau oleh Lafite juga Saat itu benar-benar rencana yang sangat gokil Dimana rencana busung lapar Tendrubitoth itu benar-benar bekerja Dan terbukti mampu membuat kelaparan di kalangan Tendrubitoth Dan disana kita juga melihat salah satu diantara mereka Mengatakan siapapun yang bertanggung jawab atas hal ini akan dihukum mati Dan ini yang kita pertanyakan Apakah mungkin mereka bisa menangkap revolusioner army Atau justru tudingan mereka ini mengarah kepada siapa yang bertanggung jawab di bidang pangan di world government Dimana jika berbicara soal hal itu Jupiter adalah Gorose yang berada di bidang algikultur Dan harusnya dialah pihak yang bertanggung jawab atas pangan yang ada di Marijoa Dimana jika krisis pangan terjadi di Marijoa Apakah hal itu akan berefek kepadanya kepada Jupiter? Apakah Jupiter akan dihukum oleh Imo dan akan digantikan dengan yang lainnya? Ya harusnya enggak ya Tapi pada chapter sebelumnya saat Garling mengatakan orasinya soal kita yaitu Gorose yang baru Akan menghadapi dunia yang berbeda atau situasi yang belum pernah terjadi sebelumnya Kita melihat wajah Jupiter sangat serius disana Dan kita semua tahu bahwa busung lapar yang terjadi kepada Tendrubitoth ini belum pernah terjadi sebelumnya Jadi kesimpulan dari saya adalah Jupiter dan Garling sepertinya akan bertindak dalam masalah ini Dan jelas itu akan menjadi suatu menterokan besar yang akan melawan Dragon dan juga pasukan revolusional army Singkatnya setelah kemarin Sartun yang bergerak ke Egghead Kali ini Jupiter lah yang akan bergerak untuk mengurus Dragon nantinya Dan mungkin akan dibantu Garling Dan bagaimana menurut kalian? Mungkinkah bentrokan antara Jupiter ini dan juga Dragon terjadi? Ataukah tidak sama sekali? Dan ya bagaimana menurut kalian? Terima kasih telah menonton!